Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Mimin doakan agar semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Mimin akan kembali mendongengkan alur cerita Donghua series, yang berjudul Swallowed Star, episode 149. Tapi seperti biasa, Mimin akan kembali mengingatkan pada teman-teman semua. Berhubung rekapan alur cerita ini Mimin ambil dari novelnya, dan series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, suara serta gambar video tidak akan sama, dan yang harus diperhatikan adalah alur cerita, yang tidak jauh berbeda dengan series aslinya. Tak perlu berlama-lama lagi, segera mainkan imajinasi kalian, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Luo Feng yang mendengar perkataan Babata tentang aspek penting di ladang pembunuhan, ia pun segera berkata, bahwa apa aspek penting itu, tanya Luo Feng, dengan ekspresi terlihat cemas dan penasaran. Sesaat setelahnya, Babata pun kembali berkata, bahwa semua orang tahu bagian pertama tentang ladang pembunuhan, yaitu seseorang bisa memilih lawan apapun yang ingin mereka lawan dalam pertempuran. Namun, aspek kedua ini jauh lebih penting, kata Babata, lalu kembali berkata, Luo Feng, bukankah kamu sudah melihat isi dari buku tadi, yang dimana selain dapat menyesuaikan lawanmu sendiri, kamu juga dapat menyesuaikan kualitas dasar lawan, kualitas tingkat membaca roh, kesadaran, teknik, senjata, agar persis sama denganmu. Dan satu-satunya perbedaan adalah, pengalaman lawan jauh lebih luas, dan sangat mahir dalam pertempuran. Dari sini apakah kamu mengerti apa yang saya maksud, tanya Babata, membuat Luo Feng seketika terkejut. Karena jika memilih dirinya sendiri sebagai lawannya, dengan pengalaman yang lebih besar dan lebih mahir dalam bertarung, lawan seperti itu akan sangat membantu teknik dan pengalaman bertarungnya sendiri. Lagi pula, dia bisa menyesuaikan tubuh, kesadaran dan tingkat membaca roh yang menjadi lawannya, agar sama persis dengan dirinya, pikir Luo Feng. Di sela pemikirannya, tiba-tiba Babata kembali berkata, melalui metode ini, kamu bisa dengan cepat menyerap pengalaman bertarung. Tapi tentu saja, kedua aspek ini masih bukan yang terpenting, ucap Babata dengan tawannya yang nakal. Sementara Luo Feng, ia tampak menahan napas karena ulah Babata, yang belum juga memberitahukan aspek terpenting tentang ladang pembantaian. Namun hanya dengan dua aspek yang disebutkan Babata, Luo Feng sudah sangat bersemangat. Karena dengan kedua aspek itu, dia bisa berlatih dan memperbaiki tekniknya sendiri. Di sela itu terdengar lagi Babata berkata, Luo Feng, banyak orang-orang kuat di alam semesta yang licik dan pintar. Dan dengan pengalaman bertarung mereka yang berlimpah, untuk apa lagi, mereka repot-repot mengeluarkan uang banyak hanya untuk memasuki arena ladang pembunuhan, ucap Babata, lalu kembali berkata. Sebenarnya, hal terbesar yang menarik mereka ke sini adalah, karena ladang pembunuhan memiliki efek seperti seorang guru bagi mereka, ucap Babata menekankan. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun kaget. Di sela itu terdengar, Babata berkata, Luo Feng, saat ini berapa jumlah tingkat kesadaranmu, serta berapa jumlah maksimum bilah pedang yang bisa kamu kendalikan, tanya Babata, dan langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa saat ini dia dapat mengendalikan 36 bilah pisau. Mendengar jawaban Luo Feng, Babata kembali bertanya, Menurut tiga bentuk pamungkas soaring satel dan sembilan lapisan, dengan 36 bilah yang bisa kamu kendalikan, maka saat ini kamu telah memiliki kekuatan lapisan kelima. Tapi mengapa, kamu masih menggunakan formasi ikan todak yang terdiri dari 30 bilah pedang? Padahal dengan 36 bilah, itu berarti persyaratan untuk menggunakan teknik berikutnya telah terpenuhi, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, untuk benar-benar dapat melepaskan teknik itu masih merupakan hal yang sangat sulit untukku. Aku telah berkali-kali mencobanya namun tetap saja gagal. Sepertinya dibutuhkan waktu lama untuk benar-benar dapat melepaskan kekuatan pesawat ulang alik melonjak. Saat ini level amplitudoku adalah 36, tapi mungkin aku masih harus berlatih untuk waktu yang lama agar bisa melepaskan kekuatan lapisan kelima, ucap Luo Feng yang tampak tidak berdaya. Mendengar ucapan itu, Babata pun tertawa lalu berkata, Luo Feng, sekarang jika kamu menyesuaikan lawan untuk menggunakan soaring satel juga, maka kamu dapat menyesuaikannya untuk menggunakan lapisan kelima pesawat ulang alik. Dengan begitu, bukankah kamu akan menyaksikannya secara langsung, bagaimana orang lain mengontrol dan menggunakan soaring satel, ucap Babata sambil memperlihatkan dua taring kecilnya. Sementara Luo Feng, matanya tampak berbinar setelah mendengarkan penjelasan Babata. Hal itu dikarenakan, untuk meminta seseorang mendemonstrasikan suatu teknik selama berulang kali di hadapannya, itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan dirinya sendiri yang selama ini hanya membaca buku untuk dipelajari. Selain itu, ia pun dapat menyesuaikan lawan, agar memiliki kontrol yang sempurna dan lengkap dari soaring satel. Dengan begitu, dia akan dapat melihat secara langsung, bagaimana cara menggunakan soaring satel, untuk memaksimalkan potensinya, pikir Luo Feng, sembari mengingat bentuk pertama pesawat ulang alik melonjak, yang disebut mountain drill, yang sama sekali tidak memiliki teknik khusus, dan hanya ditembakkan dalam garis lurus. Sementara formasi kedua, yaitu swordfish, yang jauh lebih dan memiliki beberapa pola serangan. Namun dibandingkan dua bentuk tersebut, bentuk ketiga ini memiliki efek penghancur yang sangat kompleks. Namun untuk menggunakan bentuk ketiga, Luo Feng harus memiliki kemampuan pengendalian yang tinggi. Dan jika teknik ini didemonstrasikan oleh orang yang berbeda dan lebih kuat darinya, maka jumlah kekuatan yang dilepaskan juga akan berbeda. Dengan formasi swordfish yang sama, jika dilepaskan dengan sempurna, mungkin kekuatannya bisa dinaikkan satu hingga dua kali lipat, dan ini adalah sesi pelatihan gratis, dan lebih tepatnya guru gratis untukmu, ucap Babata, lalu kembali berkata. Luo Feng, sebagai makhluk abadi, guru Hu Yanbo adalah seorang yang mahir dalam aspek pengatur ruang angkasa, dia bahkan bisa menggunakan teknik luar angkasa untuk menyamarkan koordinat alam semesta. Namun, untuk bisa melakukannya, guru pun berlatih di tempat ini, dan memilih lawan yang sedikit lebih kuat darinya, dan merupakan orang yang menguasai teknik luar angkasa. Karena seseorang dengan teknik luar angkasa yang sedikit lebih kuat dari dirinya, maka dia bisa belajar secara langsung, ucap Babata, lalu kembali berkata, bahwa tentu saja, walaupun dengan menonton lawan yang menggunakan teknik yang sama secara langsung, seseorang tidak akan bisa belajar dan menguasainya dengan instan. Namun jika bertarung secara langsung selama berulang kali dengan lawan yang menggunakan teknik yang sama, maka secara alami, kita akan menangkap dan mempelajari dengan lebih mudah, ucap Babata, sembari menarik nafas dalam, lalu kembali berkata, mungkin saat ini kamu merasa bahwa biaya penggunaan harian tempat ini sangatlah mahal. Namun ini semua belum seberapa, dan tunggulah sampai kamu menjadi tuan sektor, atau bahkan seorang yang abadi. Yang untuk mendapatkan segala bentuk terobosan, itu akan sangatlah sulit, dan ladang pembunuhan, ataupun tempat semacam ini, untuk makhluk yang begitu kuat, mereka perlu mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menerima lawan yang mereka butuhkan. Mendengar penjelasan Babata, Luofeng tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menganggup pelan, sembari bergumam. Pantas saja, dan tidak heran, jika ladang pembantaian ini berani memberi harga penggunaan yang sangat tinggi bagi penggunanya, gumam Luofeng, lalu bertanya pada Babata. Babata, bagaimana bisa, medan pembunuhan ini bisa secara virtual mensimulasikan teknik rahasia yang lengkap dengan sempurna, tanya Luofeng yang tampak penasaran. Luofeng, ladang pembantaian adalah milik perusahaan jaringan virtual alam semesta. Selama berjuta-juta tahun, perusahaan itu telah merekam pertarungan antara para prajurit kuat di alam semesta, yang bertanding dan bertempur di ruang virtual alam semesta. Data dan adegan dari setiap pertempuran secara alami akan tersimpan. Oleh karena itu, basis data dari alam semesta maya sangat besar, dan juga memiliki beragam teknik rahasia. Tapi tentu saja, itu semua hanya keterampilan yang digunakan, dan bukan metode pelatihan, ucap Babata menjelaskan. Mendengar perkataan Babata, Luofeng pun mengangguk, karena memang benar apa yang dikatakan oleh Babata. Seperti teknik soul imprint milik planet Yunmo, yang bahkan jika alam semesta virtual merekam adegan penggunaannya, namun tanpa manual pelatihan aslinya, teknik itu tidak akan bisa dipelajari oleh orang yang melihatnya. Namun lain halnya bagi seseorang dari sekte yang sama, yang melatih teknik yang sama, itu akan memiliki manfaat yang sangat besar. Menyadari akan hal itu, Luofeng pun meminta pada Babata, agar menyesuaikan lawannya dengan binatang bertanduk emas di tingkat bintang level 1. Saat itu Luofeng telah sepenuhnya memahami aspek terpenting bidang pembunuhan, yaitu untuk mengajar dirinya sendiri, arah mana yang harus diambil, dan bagaimana berlatih dengan efisiensi terbesar. Bidang pembunuhan ini adalah basis data untuk perusahaan jaringan semesta virtual, dan perusahaan jaringan semesta virtual, sebagai salah satu dari lima leviatan agung di alam semesta, jauh lebih kuat daripada kerajaan manapun. Dengan demikian Luofeng percaya, bahwa negara-negara di Jagad Maya pasti akan memiliki data dari binatang bertanduk emas. Singkat waktu, pertarungan Luofeng melawan binatang bertanduk emas pun telah dimulai. Dan sejak pertarungan berlangsung, Luofeng telah dibunuh berkali-kali oleh binatang bertanduk emas. Namun demikian, Luofeng tidak menyerah, dan kembali berdiri di tengah udara, sembari menatap binatang bertanduk emas. Dengan kekalahannya itu, Luofeng pun akhirnya memahami tentang binatang tersebut. Walaupun saat ini tingkat kekuatannya telah berada di tingkat bintang level 1, ditambah dengan 36 efek amplitude, serta senjata rohnya yang sangat kuat, Namun dia tidak bisa mengalahkan binatang bertanduk emas, yang kekuatannya juga berada di tingkat bintang level 1. Dengan tingkat dan level kekuatan yang sama, bagi manusia untuk bertempur dan menang melawan binatang bertanduk emas, itu hanyalah tugas yang mustahil. Dan jika ada seseorang yang berhasil melakukannya, maka orang itu bisa dikatakan jenius yang langka. Setelah itu terdengar lagi, Babata berkata, bahwa walaupun saat ini kekuatan Luofeng telah meningkat dengan cepat, namun kendalinya atas pesawat ulang-alik melonjak masih terlalu mentah. Ucapan itu Babata katakan, karena melihat Luofeng yang terus-terusan dibantai oleh binatang bertanduk emas. Dan saat itu, alasan mengapa Luofeng terus dikalahkan oleh binatang bertanduk emas adalah, karena ia telah menyesuaikan, agar binatang bertanduk emas ini menjadi lebih mahir dalam pertempuran. Bahkan setiap kebasan sayapnya, benar-benar terlihat seperti teknik pedang. Dan saat menyaksikan langsung, Luofeng pun baru menyadari, cara terbaik untuk menggunakan sayap binatang bertanduk emas, bukanlah dengan menghantam secara langsung, tetapi dengan menyapu dan mengiris seperti pisau. Dan gerakan ini sendiri, memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Sementara untuk ekornya, terlihat seperti sebuah cambuk yang melesat dengan sangat cepat. Saat itu Luofeng berpikir, walaupun menggunakan serangan yang sangat sederhana, namun kekuatan hantaman dari ekor binatang bertanduk emas di bidang pembunuhan ini benar-benar mengerikan. Bahkan tiap-tiap hentakannya, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, hingga dapat mengguncang bumi. Singkat waktu, hari pun telah berganti, setelah selesai latihan, Luofeng pun pergi bersama Hong dan Dewa Petir untuk membeli sebidang tanah di dalam teluk bintang 9 Pulau Naga Hitam, serta untuk membeli beberapa rumah kayu. Setelah membeli tanah serta rumah tersebut, Luofeng pun segera memasang sistem pengintai di sekitar tata surya bumi, dan di sekitar lubang cacing, agar dapat mengetahui jika ada kapal di alam semesta yang akan menyerang bumi. Saat itu Luofeng pun telah memperkirakan, bahwa itu dari keluarga Nuolan San pasti akan kembali melakukan invasi. Namun walaupun demikian, mereka memerlukan waktu selama 2 tahun 8 bulan untuk mencapai atmosfer bumi. Di selaw waktu luang mereka, tampak Dewa Petir dan Luofeng yang sedang duduk sembari berdiskusi. Saat itu Dewa Petir berkata, Adik ketiga, sebelumnya kamu telah menyebutku gila, karena selama 3 hari berturut-turut aku terus berlatih di ladang pembunuhan. Tapi apakah kamu tidak sadar, bahwa kakak pertama bahkan lebih gila dariku, karena selama 8 hari ini, dia sama sekali belum keluar dari ladang pembunuhan. Huf apakah dia tidak pernah lelah, gerutu Dewa Petir. Di selalu ofeng dan Dewa Petir yang berdiskusi dengan santai, tiba-tiba terdengar tawa yang familiar di telinga mereka. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini, ucap seorang pria berkulit hitam, dengan tubuh sebesar beruang, yang saat itu melangkah bersama seorang pria kurus berambut merah, dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton!